selamat menikmati untuk melakukan analisis urea dalam sampel urin menggunakan spektrum fotometer UV-Vis nah di video kali ini aku akan menunjukkan gimana sih caranya kita untuk mengelola data yang udah kita perolah dari hasil analisis tersebut tapi sebelumnya aku mau tunjukin dulu apa yang aku buat sebelum masuk ke dalam lab jadi pertama-tama kita harus membaca dulu buku panduan supaya kita nggak salah menurut langkah-langkah di dalamnya step pertama kita harus membuat dulu larutan pengompleks dimana larutan pengompleks ini dibuat dengan menimbang 10 gram pedimetril dan galdehid yang kemudian kita tambahkan dengan 500 mili etanol 90% dan 100 mili HCl satu molar nah sayangnya aku tidak memiliki pedimetril dan galdehid dengan jumlah yang cukup akhirnya disini aku harus mengecilkan resep yang aku buatnya yang tadinya 10 gram akhirnya aku harus membuatnya menjadi 1 gram ketika pedimetril dan galdehid aku jadikan 1 gram maka yang lainnya juga harus aku kecilin dong jumlahnya maka untuk etanol 96% aku cuma pakai 50 mili dan kemudian untuk HCl nya aku juga cuma pakai 10 mili kemudian untuk langkah kedua yaitu membuat blanco yang nantinya dimasukin ke spektro itu caranya adalah menambahkan salah membuat 30 mili kompleks larutan pengompleks maksudnya yang kemudian aku tambahkan ke dalam 20 mili aquades nah setelah aku menambahkan 3 mili kompleks ke dalam 2 mili aquades aku diamkan dulu selama satu jam sambil menunggu kemudian aku menyiapkan langkah yang ketiga yaitu cari panjang gelombang maksimumnya dengan cara yang pertama adalah aku menyiapkan dulu larutan standar ureal sebesar 500 ppm konsentrasinya sebanyak 2 mili yang kemudian aku tambahkan dengan 3 mili larutan pengompleks dan aku juga diamkan selama satu jam nah setelah satu jam berlalu nanti larutan ini akan aku ukur dengan menggunakan spektrofotometry vivis aku ukur absorbensinya di panjang gelombang 410 sampai 435 dengan interval 5 jadi nanti aku siapkan juga disini tabel datanya supaya nanti saat mengukur aku sudah ready gitu jadi aku buat disini ada tabel tabel panjang gelombang dan juga absorbensi untuk larutan standar 500 ppm ya untuk panjang gelombangnya aku isikan dari 410 415 420 425 kemudian 430 dan juga 435 karena tadi kan dikatakan intervalnya 5 ya Nah setelah itu di kolom sebelahnya adalah absorbensi jadi nanti nilai absorbensinya akan langsung aku tuliskan disitu oke next kemudian langkah keempat yaitu kita membuat larutan standar 500 ppm dulu kemudian nanti kita encerkan menjadi beberapa larutan standar yang konsentrasinya lebih kecil nah larutan standar 500 ppm sendiri dibuat dengan menimbang 500 miligram urea kemudian kita larutkan dalam satu liter akuades atau 1000 mili cuman sayangnya aku tidak membutuhkan sebanyak itu jadi aku harus membuatnya sebanyak 500 mili aja caranya seperti yang sudah aku tuliskan ketika dari 1000 mili menuju 500 mili kita bagi dengan dua maka yang menjadi pembilang atau 500 miligramnya juga kita bagikan dua sehingga jumlahnya menjadi 200 miligram maka kemudian 200 miligram urea padat ini kita larutkan dalam 500 mili akuades dan kita akan mendapatkan larutan standar urea 500 ppm sebanyak 500 mili next larutan standar urea dengan konsentrasi 500 ppm ini kemudian akan aku encerkan menjadi larutan standar urea dengan konsentrasi 25 50 100 150 200 250 sampai dengan 450 ppm kemudian untuk membuat lautan standar urea dengan konsentrasi 25 ppm sebanyak 100 mili kita akan menggunakan rumus pengenceran kalau misalnya teman-teman masih ingat rumus pengenceran itu adalah M1 kali V1 sama dengan M2 dikali V2 dimana di sisi kiri kita buat adalah tempat untuk konsentrasi dan volume bagi larutan yang akan kita buat sedangkan di sisi kanan adalah tempat bagi untuk konsentrasi dan volume untuk larutan yang kita ambil seperti yang sudah aku tuliskan di sisi kiri aku menuliskan 25 ppm dan 100 mili dan di sisi kanan aku menuliskan 500 ppm dengan volume yang belum kita ketahui karena disini kita akan membuat larutan standar urea 25 ppm sebanyak 100 mili ya kalau menurut hasil perhitungan kita peroleh volume dari 500 ppm itu adalah 5 mili yang artinya adalah kita ambil 5 mili larutan standar urea 500 ppm kemudian kita masukkan ke dalam labu ukur 100 mili dan kita tambahkan dengan akuades sampai dengan tanda batas maka kita akan memperoleh larutan standar urea dengan konsentrasi 25 ppm sebanyak 100 mili secara ilustrasi akan saya gambarkan nah seperti itu jadi mula-mula ada gelas yang isinya adalah larutan standar urea dengan konsentrasi 500 ppm kemudian kita ambil sebanyak 5 mili dan kita kita masukkan ke dalam labu karena kita akan melakukan pengenceran ya jadi alat yang digunakan adalah labu maka setelah kita masukkan di bagian dasar labu akan ada larutan standar urea 500 ppm sebanyak 5 mili tadi dan kemudian kita tambahkan dengan akuades sampai dengan tanda batas maka di dalam labu itu sebanyak 100 mili itu kita sudah memperoleh larutan standar urea sebanyak 100 mili dengan konsentrasi 25 ppm nah setelah ini aku akan melakukan perhitungan untuk konsentrasi yang lainnya dan kita buat ini secara cepat aja i watch you as you try do you know i'm looking and i can't help but smile do you know how much i love you you put my favorite song on I put my feet up and we just sing along and I can't help but feeling just loving this moment can we stay here forever I'm loving this moment can we stay here together if I could save the time don't you know that I would cause I'm just I'm deep enough to have some love in this living in this moment can we stay here forever that I'm pretty much love in there I love you forever forever I'm loving this moment can we stay here forever 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 for ever I watch you as you sleep you don't know I'm looking with you everything's complete do you know how much I love you? I put your favorite song on Just to wake you up When I dance around I can't help but feeling Just loving this moment Can we stay here forever? I'm loving this moment Can we stay here together? Nah, kemudian disini kita juga perlu untuk melakukan perhitungan Untuk membuat larutan HCL 1 molar dari HCL 37% Karena tadi kan waktu kita akan membuat pengompleks Kita butuh larutan HCL dengan konsentrasi 1 molar ya Tapi sayangnya di laboratorium kita cuma punya HCL itu 37% Jadi kita harus melakukan perhitungan Disini kita menggunakan rumus konversi Dimana yang diketahui adalah dalam kondisi persen ya Kesatuannya Kemudian kita akan mencari molarnya Malah kita menggunakan rumus yang sudah saya tuliskan disitu Nah, kemudian kita tinggal masukin aja Angka-angkanya Diketahui bahwa Rho Atau mungkin masa jenis dari HCL Itu sebesar 1,19 gram per mili Jadi kita masukkan ke dalam rumus Kemudian untuk persennya kita punya nilai 37 Setelah dilakukan perhitungan Maka kita peroleh bahwa nilai molaritas dari HCL 37% Itu adalah 12,063 molar Jadi untuk membuat larutan HCL 1 molar Setelah kita mendapatkan nilai molarnya Kita masuk ke dalam rumus Pengenceran M1V1 sama dengan M2V2 Dan kemudian kita selesaikan perhitungannya Dari hasil perhitungan Diketahui bahwa kita membutuhkan Sebanyak 1,206 mili Larutan HCL 37% Yang kemudian kita akan Masukkan ke dalam labu 10 mili Dan kita encarkan sampai dengan tanda patas Maka kita akan peroleh Larutan HCL 1 molar Sebanyak 10 mili Nah ini adalah penampakan data Hasil pengukuran dari Spektrofotometer UVV yang sudah dilakukan Ini untuk yang pertama adalah Data untuk mencari lambda maksimum Atau panjang gelombang maksimum Dari larutan standar 500 ppm Jadi kenapa kita harus pakai Larutan standar yang konsentrasinya paling tinggi Karena dimungkinkan atau diasumsikan Dalam larutan standar yang konsentrasinya paling tinggi Itu terdapat lebih banyak partikel urea Dibandingkan dengan larutan standar yang konsentrasinya lebih rendah Nah kemudian Tadi sudah aku jelaskan bahwa Untuk mencari panjang gelombang maksimum Kita menggunakan Panjang gelombang antara 410 sampai 435 dengan interval 5 Maka disini 410, 415, 420, 425, 430 Dan juga 435 Masing-masing panjang gelombang menghasilkan Nilai serapan dari urea yang berbeda-beda Jadi absorbansi disini menunjukkan nilai serapan dari urea ya Ureanya itu menyerap Apa namanya Menyerap cahaya itu seberapa banyak kayak gitu Nanti dipelajari lagi prinsip spektro Nah dari nilai serapan ini Karena kita mencari lambda maksimum Maka serapannya juga harus maksimum Di antara semua serapan Nilai yang paling tinggi adalah 1,591 Yang diartikan bahwa Ini adalah serapan maksimumnya Maka ini adalah lambda maksimumnya Jadi ketika dia lambdanya itu maksimum Maka serapannya juga maksimum Artinya disitu Proses yang terjadi itu maksimal Jadi proses dari mulai eksitasi elektron Kemudian terjadi emisi Kemudian terjadi pelepasan energi Nah itu semuanya terjadi secara maksimal Maka kenapa kemudian panjang gelombang maksimum ini Kita gunakan untuk mengukur Larutan standar lainnya Begitu juga untuk sampelnya Kita menggunakan lambda 410 nanometer Seperti itu Kemudian disini aku punya data untuk kurva standar Jadi data untuk kurva standar ini adalah data serapan dari larutan standar Urea mulai dari 25 ppm sampai dengan 450 ppm Otomatis dari setiap konsentrasi nilai serapannya juga berbeda-beda Semakin tinggi Semakin tinggi konsentrasinya Nilai serapannya juga semakin tinggi Jadi disini ini ada satu pengecualian ya Disini nilainya justru malah turun Tapi mulai dari 25 sampai dengan 250 ini nilai serapannya naik Coba kita lihat Ini 1,256, 1,274, 1,311, 1,345 dan seterusnya Dan ini yang paling tinggi Kemudian dari konsentrasi 250 ke konsentrasi 300 ini mengalami penurunan Disini bisa jadi terjadi banyak hal ya Banyak faktor yang mempengaruhi kenapa koabsorbansi dari 300 ppm itu lebih rendah dibandingkan 250 Dengan penurunannya yang lumayan banyak Tapi kemudian kalau misalnya kita lihat dari 250 ini Kemudian ke konsentrasi 350 ini terjadi kenaikan ya Di konsentrasi 350 nilai serapannya adalah 1,463 Kemudian ke 400 ppm juga naik lagi Dan ke 400 ppm juga naik lagi Maka yang perlu dipertanyakan disini memang apa yang terjadi saat kita membuat larutan standar 300 ppm Sehingga disitu serapannya tidak sesuai dengan yang kita harapkan Kenapa kok justru malah dia nilainya 0,002 Kemudian disini kemarin aku coba iseng-iseng untuk mengukur setelah didiamkan selama 1 jam Dan disini didiamkan selama 1,5 jam Untuk mengetahui pengaruh dari waktu terhadap nilai absorbansi larutan standar Kalau misalnya kita lihat disini Kita ambil contoh yang dia 50 ppm ya Yang 50 ppm disini saat aku komplekskan atau aku diamkan selama 1 jam Nilai serapannya adalah 1,274 Tapi ketika pengompleksannya aku sampai 1,5 jam Dia serapannya adalah 1,276 Terjadi peningkatan nilai absorbansi Dan sepertinya rata semuanya ke bawah juga terjadi peningkatan Disini contoh yang lain Misal kita ambil yang 450 ppm Ketika aku diamkan selama 1 jam Dia serapannya 1,542 Dan ketika aku diamkan selama 1,5 jam Serapannya adalah 1,566 Artinya ketika aku mengomplekskan dia selama 1,5 jam Disitu nanti pembentukan kompleksnya itu lebih banyak dibandingkan dengan yang di 1 jam Nah maka jika kita mengatakan bahwa Antara 1 jam dengan 1,5 jam Manakah waktu pengompleksan yang lebih baik Bisa dibilang 1,5 jam ini waktu yang lebih baik untuk mengomplekskan Nah kemudian lagi disini Untuk absorbansi sampel Memang kemarin tidak masuk ke dalam video ya Ternyata tidak kerekam Jadi sampel urin sendiri itu memiliki nilai absorbansi sebesar 0,127 Kemudian data-data ini nanti akan kita masukkan ke dalam Excel Dan kita olah Supaya kemudian kita bisa tahu Kadar urin Salah Kadar urea Kadar urea Dalam urin itu sebenarnya berapa Kalau ini kan kita baru tahu nilai serapannya aja ya Nilai serapan itu tidak menunjukkan jumlah urinnya Eh jumlah ureanya Tapi dia hanya menunjukkan energi Yang diemisikan Nah ini nanti berkaitan dengan prinsip dari spektro Silahkan dipelajari lagi Oke disini kita sudah masuk ke dalam Excel Dan datanya sudah aku pindahkan Bisa dilihat disitu aku udah bikin tabel Yang larukan standar dan juga absorbansi Absorbansi yang kita pakai yang 1 jam aja ya Dan disitu untuk konsentrasi 300 ppm sudah aku kasih warna merah Karena memang sebenarnya dia adalah datanya error Setelah itu tabel ini aku copy Dan di tabel yang kedua Untuk konsentrasi 300 ppm Makan aku hapus Supaya nanti tidak mengganggu hasil Dan sebelumnya maaf Ini videonya jadi kualitasnya rendah Karena aku kecilkan Cuman semoga masih bisa dilihat ya Kemudian kita bikin kurva kalibrasi dulu Dari data-data ini Caranya adalah silahkan di blok satu tabel tersebut Kemudian insert Ambil yang scatter dan cari yang ada titik-titiknya Maka kurvanya akan terbentuk dengan sendirinya Nah disini hati-hati jangan sampai salah Untuk posisi sumbu Y dan juga sumbu X Dimana sumbu X disini adalah konsentrasi Sedangkan sumbu Y nya adalah absorbansi Selanjutnya kita cari tahu dulu Persamaan garis dan linearitasnya Caranya adalah klik kanan di garisnya Kemudian add trendline Dan disitu centang dua kotak yang dibawah Maka nanti akan muncul Disitu persamaan garis Y sama dengan 0,0007X ditambah 1,2405 Dengan linearitasnya atau R kuadratnya Sama dengan 0,9883 Jadi kalau misalnya di spektrofotometer UVV terutama Nilai linearitas itu dikatakan baik Ketika dia 0,99 Karena tidak mungkin data itu mencapai linearitasnya 1 gitu kan Jadi bener-bener lurus sampai 1 itu sebenarnya tidak mungkin Kemudian disini kita coba lagi untuk membuat kurva kalibrasi Dari tabel yang satunya Yang ada 300 ppm nya Nanti akan kita lihat bagaimana bentuk kurva yang dihasilkan Nah dari situ bisa dilihat ya Bahwa kurvanya berbentuk kayak huruf V Dan itu terjadi penurunan konsentrasi Penurunan absorbansi yang sangat tajam Sehingga ketika kita lihat linearitas dan persamaan garisnya Maka nilainya akan sangat jelek Disitu terlihat bahwa linearitas dari kurva ini adalah 0,0026 Yang artinya itu sama sekali tidak linear Maka nanti pengaruhnya adalah pada perhitungan kadar urea dalam urin Karena kita menghitung kadar urea dalam urin Menggunakan persamaan garis yang dihasilkan dari kurva tersebut Ya ibaratnya kalau misalnya kita menghitung menggunakan rumus Rumus yang kita pakai itu udah sama sekali gak valid gitu Rumusnya gak bagus Maka hasil yang kita peroleh juga validitasnya akan sangat rendah Oke kita next dulu Ini tahap terakhir yaitu perhitungan kadar urea dalam urin Seperti yang sudah diketahui bahwa kita punya sampel urin Serapannya sebesar 0,127 Kemudian kita punya persamaan garis linear yang tadi kita peroleh dari Excel Y sama dengan 0,007X ditambah 1,2405 Nah di dalam persamaan garis ini sebenarnya ada maknanya Dimana Y itu artinya adalah serapan dari sampelnya Nilai serapan sampel Kemudian X disini menunjukkan kadar dari ureanya Atau kadar dari sampel yang kita cari Kalau misalnya kemudian yang kita cari itu adalah kreatinin Maka X ini adalah kadar kreatinin Kalau misalnya yang kita cari adalah kadar dari kalsium Maka X ini adalah kadar dari kalsiumnya Menyesuaikan sampelnya Kemudian kalau misalnya kita sudah punya persamaan garis Dan kita sudah tahu masing-masing fungsi dan pengertiannya Maka kita selesaikan masalah ini Kita kan mau nyari nih kadar dari urea di dalam sampel urin kita itu berapa Maka kita masukkan aja Kita tulis ulang ya Disitu persamaan garisnya adalah Y sama dengan 0,0007X ditambah dengan 1,2405 Nah kita punya Y disini nilainya adalah 0,127 Sama dengan 0,0007X ditambah dengan 1,2405 Kemudian kita selesaikan dengan persamaan matematika biasa Dimana disini itu ada penjumlahan Maka ketika dia pindah kesana Nilai dari 1,2405 ini menjadi negatif Penjumlahan kan positif ya Maka dia berubah jadi negatif Maka kita tuliskan lagi disini 0,127 Dikurangi dengan 1,2405 Sama dengan 0,0007X Nah kemudian disini kita punya perkalian 0,007X ini maksudnya adalah 0,0007 dikalikan dengan X Maka ketika dia pindah kesana Nilainya adalah menjadi pembagian ya Kemudian kita tulis lagi disini 0,127 dikurangi dengan 1,2405 Dibagi dengan 0,0007 Ini sama dengan X Dimana X ini sekali lagi adalah kadar Dari urea Di dalam sampel urin kita Urin sampel urin yang kemarin diukur maksudnya Dianalisis Nah kemudian ini silahkan diselesaikan Hasilnya nanti menunjukkan kadar dari ureanya Kurang lebih seperti itu Nah mungkin gitu dulu untuk video kali ini Semoga bermanfaat Terima kasih atas perhatiannya Sampai jumpa Terima kasih atas perhatiannya